Rimba yang sedang berkumpul bersama dengan anak buahnya, Geng Alastor. Seperti Rimba ingin memberikan pelajaran kepada Emon. Rimba pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan menculik Emon. Kali ini, Rimba menyuruh anak buahnya untuk tetap memantau dan mengasih di mana Emon. Lu pantau dan awasin. Kalau ada Emon langsung kaling gue, ujar Rimba. Siap dan, ujar anak buah Rimba. Setelah mereka pun langsung terjun dan mencari di maka lokasi Emon. Para anak Alastor pun berhasil menekan Emon yang sedang mengendari motor bersama dengan seseorang. Anak-anak Alastor pun langsung mengejar Emon. Menyadari sedang diikuti, Emon pun melajukan dengan kencang motornya. Sementara itu di lain sisi ada Hiro dan Andra yang sedang berolah raga pusap. Keduanya melakukannya di kamar mereka. Secara kompak Andra dan Hiro pun melakukan pusap. Setelah selesai, Hiro dan Andra membahas mengenai Geng Alastor. Geng Alastor, bebasin mereka itu pake kekerasan apa enggak ya? Tanya Hiro kepada Andra. Orang-orang kayak gitu memang harus pake kekerasan, ujar Andra. Sementara itu di lain sisi, Erlan sedang bersama dengan anak Tander. Ada salah satu anak buahnya yang mengungakapkan bahwa ada salah satu anak Tander yang berhianat. Mengetahui hal tersebut, Erlan pun marah dan mengatakan, gue harus bikin perhitungan sama dia, ujar Erlan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Langkah apa yang dilakukan Hiro untuk menghentikan Geng Alastor? Lalu akankah kali ini Emon lolos dari cengkraman Rimba? Rimba yang sedang berkumpul bersama dengan anak buahnya, Geng Alastor. Seperti Rimba ingin memberikan pelajaran kepada Emon. Rimba pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan menculik Emon. Kali ini, Rimba menyuruh...